Intro Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditanggungkan. Dikutip dari Al-Arobia, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di Jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah dekat untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lemmy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lemmy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Ada pun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drog, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia